Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encyklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan anda untuk berbagi info islami Semoga menginspirasi aktivitas anda hari ini Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng Agar tidak tertinggal berita terbaru dari Encyklopedia Al-Fatih Sesaat setelah Rasulullah dan para sahabat serta pasukan muslimin berhasil menaklukkan Yahudi di Khoybar Upaya balas dendam langsung dilakukan para Yahudi setelah kalah perang Salah satu upaya balas dendam itu adalah dengan meracun Rasulullah di tendanya Diceritakan oleh Anas, salah satu sahabat Rasulullah SAW Bahwa ada seorang wanita Yahudi datang kepada Rasulullah Dengan membawa seekor kambing bakar yang telah diracuni Kemudian beliau memakan sebagian darinya Wanita Yahudi itu berusaha meracun Rasulullah Karena ayah, suami dan saudara laki-lakinya tewas dalam perang melawan pasukan muslimin Dalam satu riwayat Imam Bukhari dan Abu Hurairah berkata Tatkala Khoybar telah ditaklukkan dan Nabi telah tenang Ada daging kambing yang telah diberi racun dihadiahkan kepada Nabi Maka Rasulullah pun menggigit daging tersebut Namun kemudian ia memuntahkannya Dalam riwayat diungkapkan bahwa Rasulullah SAW Atas izin Allah mendapatkan informasi makanannya diracun Informasi ini disampaikan dari tulang daging yang Nabi pegang Rasulullah diberitahu bahwa makanan daging kambing ini mengandung racun Lalu Rasulullah mengutus seseorang untuk memanggil wanita yang memberi kambing itu Dan wanita itu pun datang Rasulullah segera bertanya tentang hal itu Wanita itu menjawab Saya ingin membunuhmu Para sahabat berkata Perlukah kita membunuh wanita ini? Jangan, jawab Rasulullah Anas radiyallahu anhu berkata Saya melihat bekas racun itu senantiasa berada di langit-langit mulut Rasulullah Hadis riwayat al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad, dan lainnya Hadis tersebut menceritakan kejadian setelah Rasulullah mengalahkan Yahudi di Madinah Pada perang Khoybar Wanita Yahudi tersebut sangat memusuhi Rasulullah Ia yakin bahwa dengan meracuni hidangan untuk Rasulullah Maka ia akan sukses membalas kekalahan yang dialami oleh kaum Yahudi Saat ditanya alasan meracuni daging kambing tersebut Ia tidak membantah Bahwa ia ingin meracuni Rasulullah dan menjawab Saya pikir jika engkau memang benar seorang nabi Maka racun tersebut tidak akan berbahaya untukmu Namun apabila engkau seorang raja Maka engkau memang pantas untuk dibunuh Di banyak negara, jika ada seseorang yang tertangkap berusaha membunuh pemimpinya Maka akan ditanggapi secara serius dan akan mendapatkan hukuman yang sangat berat Namun reaksi Rasulullah saat mendengar alasan wanita itu Justru melarang para sahabat untuk membunuh wanita tersebut Walaupun wanita tersebut tidak dihukum mati karena telah meracuni makanan Rasulullah SAW Banyak hadis yang mengatakan bahwa ia dikenakan hukum mati karena daging kambing beracun itu Sebelum dimakan oleh Rasulullah, dimakan oleh salah satu sahabat nabi Bishir Ibnu Al-Bara Hingga akhirnya ia wafat Tindakan ini diambil karena dalam Islam, pembunuhan tidak dapat ditoleransi Walaupun Rasulullah akan selalu memaafkan segala perlakuan buruk terhadap dirinya Beliau tetap tidak akan melanggar hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Kisah di atas menunjukkan sikap pemaaf Rasulullah SAW yang patut kita contoh Begitu juga dengan sikap beliau yang selalu memastikan untuk memilih tindakan yang benar di berbagai situasi Sebagian orang berpikir bahwa sikap-sikap Rasulullah dalam menghadapi berbagai keadaan Hanya dapat diaplikasikan pada urusan agama Namun dalam Islam, tidak ada perbedaan antara urusan agama dan dunia Semua hal dalam kehidupan seorang Muslim harus mengikuti tuntunan agama Karena itu, sikap-sikap Rasulullah dalam menghadapi berbagai situasi Dapat menjadi panutan dalam segala aspek kehidupan Walau walam bisawab Nah pemirsa Encyclopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Semoga menginspirasi Semoga menginspirasi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih